Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Pemirsa RCTV dimanapun Anda berada Tenang sekali saya DC kembali menjumpai Anda Pada program Ramadhan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Sehat lalu Bu ya Alhamdulillah Alhamdulillah Pemirsa saat ini kita sudah berada di Pondok Kesantren Darussalamah Kecamatan Palibanan, Kabupaten Cirebon ya Bu ya Jadi kita pemikap, kita pengen tahu nih ya Seperti apa nanti liputannya Yuk kita ikuti dan kita juga pengen ketemu langsung sama Pemiliknya ya Bu ya Oke Baik Pemirsa kembali lagi bersama kami pada program Ramadhan Sehat bersama Ibu Dr. Ratnawati Oke Pemirsa saat ini kita sudah berada di Pondok Kesantren Darussalamah Dan kembali kami menghadirkan UMKM Kabupaten Cirebon Sudah ada Mbak Ijin Mbak Ijin yang tidak mau dipanggil Ibu Iya Oke Sudah ada juga Ibu Dr. Ratnawati Dan nanti kita akan mengupas Bu ya Terkait dengan UMKM yang nanti akan dijelaskan oleh Mbak Ijin Oke Silahkan Mbak Ijin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Marhaban ya Ramadhan Saya sebagai ketua UMKM Kabupaten Cirebon Binaan Ibu Dr. Ratnawati Dan kakak Akan menjelaskan tentang produk-produk UMKM Kabupaten Cirebon Yang pada kali ini saya membawa hasil UMKM Kabupaten Cirebon Yang pertama adalah Yusanapis Yang kedua itu adalah Bumbi Sino Sari kunyit dan daun asam Yang ketiga adalah Pia Krispi Cirebon Oke Sudah bagus Yang ketiga adalah Pawon Kampung Ini ayam ungep Ayam ungep Pak Kurnarbe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Adek-adek ini memperkenalkan produk buat buka kuasa yang praktis dan higienis Ini namanya Sanapis Terbuat dari nanas, jeruk nipis, daun sawi, gula batu Bisa pakai susu atau pakai madu Sesuai selera Nanti akan ibu praktekkan Pembuatannya bareng-bareng Ya produk yang kedua adalah Umbe Sinom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memperkenalkan produk dari kabupaten Kabupaten Cirebon Ibu Sinom Ini saya memanfaatkan daun di sekitar Adalah dari daun asam Biasa daun asam kan orang Gak tau ya harus apa gitu Jadi saya memanfaatkan di depan rumah ada daun asam Saya memanfaatkan ini dan Memproduksi sari daun asam ini Yang biasa disebut sinom Dan kunyit Lalu ada makanan pihak krisp ini Yang cirebon As cirebon Pihaknya bukan dari Jawa Ya silahkan Mbak Dewi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya perkenalkan produk yang mungkin baru Teman-teman semuanya belum tau ya Ini pihak krispih Kalau orang bilang pihak biasanya kan Oleh-oleh dari Jogja Atau ada yang dari Bali juga sekarang ada Nah kalau disini perbedaannya pihak krisp ini Pihak kering termasuknya Bukan pihak basah Ini cocok banget Buat semilan Atau untuk oleh-oleh Kalau pulang Ini tahan sampai 30 hari Ada tiga varian rasa Yang kalau tahan 30 hari ini Rasa kacang merah, coklat Dan kacang hijau pandan Ini enak sekali Nanti dicoba Oke Oke Kebapanya juga sudah bagus ya Bu ya Sudah oke Bangga dilanjutkan Selanjutnya ini ada ayam ungkep Pawon Kampu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya memperkenalkan ke Ibu Bagi Pembina Dan Ibu Ketua UMKM Kompat dan Cerbon Wangsuson Buat Pemirsa RCTV Dan Pesantren Darussalamah Yang memperkenalkan produk Yang dibuat oleh Kami putra Dari Kabupaten Cerbon sendiri Dan nama saya Pernahkan Pernadi Ini Namanya ayam ungkep Ada dua jenis Ayam ungkep Yang original Dan yang Rempah Ya ini yang original Ini yang rempah Tentunya mungkin Sama-sama tahu Bahwa kita tidak ada Tidak pakai Apa Bumbu yang pengawet Tidak ada Ini semua Pengawet Ini semuanya dibikin Dari bumbu Rempah Di antaranya mungkin Yang biasa kita pakai Di dapur Dan ini Belum lama Saya buat produksi ini Mudah-mudahan Saya inginnya Sipaju Amin Dan ini Sengaja memperkenalkan Ini Berbentuknya Sudah tinggal Projen Tinggal ngegoreng Jadi berikut Sudah ada sambalnya juga Itu barangkali Yang bisa saya sampaikan Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Terima kasih Mbak Igin Yang sudah menjelaskan ya Pemirsa ya Tadi sudah ada 4 produk Hasil Olahan dari UMKM Mitra Sehati Kewaten Shirebon Menarik ya Bu ya Tadi juga Apalagi saya melihat Ada Bapak yang Masih luar biasa ya Bu ya Semangatnya untuk mengembangkan UMKM Ya Pak ya Sehat terus ya Pak ya Amin Oke Mungkin Ibu bisa Melihat produk-produk yang Dihasilkan oleh UMKM Kewaten Shirebon Mitra Sehati Bagaimana ini Ibu Ya Alhamdulillah hari ini Tiga produk Empat produk Ya Empat dari Empat produk ini Sudah Bisa Dikonsumsi Oleh semua Betul Ya Karena Ini Bahannya Semua Alami Ini juga Alami Tadi ini Juga sudah Pake gula Batu Ya Jadi untuk Yang Apa mungkin Yang Diabet Juga Agak Aman Ya Itu Walaupun Tetap harus Dibatasi Nah ini Juga yang Sinom Juga ini Buat adik-adik Putri Yang Yang Biasanya Problemnya Pada Kandungan Pada saat Menstruasi Yang Biasanya Ada Menstruasi Hanya saja Disini Pakainya Daun Asam Bukan Asamnya Mungkin Ada varian Yang khusus Untuk Yang menstruasi Kan Biasanya Kunyit Asam Bukan dari Daunnya Berarti kan Kalau sudah ada Daunnya Ada Buahnya Buahnya Juga Dimanfaatkan Untuk Dibuat Sinomnya Selain Dari Daunnya Kunyit Asam Kunyit Asamnya Itu Khusus Untuk Remaja Putri Diminum Biasanya Sebelum Menstruasi Kita Sudah Bukan Remaja Putri Itu Buat Orang Yang Masih Maksudnya Biasanya Keluhan Keluhan Itu Menstruasi Menstruasi Biasanya Pada Anak Anak Remaja Kalau Yang Ibu Ibu Sudah Sudah Biasanya Sudah Sudah Tertata Ini Pia Crispy Satu Packaging Ini Isinya 6 6 6 Pici Dengan Berapa Varian Oh Ini Berbeda Ini Kacang Merah Mungkin Komposisi Disinin Seperti Ini Mbak Desi Ada Ini Kalau Kacang Ada Di Checklist Jadi Depannya Jadi Komposisinya Sebaiknya Setiap Ini Seperti Seperti Kemarin Lagi Untuk Anak Yang Berkebutuhan Khusus Bikin Ciptain Yang Pake Gluten Free Dari Tepungnya Mungkin Dari Margarin Juga 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 Ada Yang Khusus Barangkali Nanti Bisa Ada Varian Baru Oke Nah Kalau Ini Pasti Sehat Ayam Kampung Cuman Saya Pesan Pak Barangkali Kalau Ayam Itu Bukan Dari Ternak Sendiri Dari Penyuplai Sebaiknya Cari Ayam Organik Jadi Pakannya Juga Bukan Pakan Yang Jadi Pakan Yang Seperti Kita Zaman Dulu Ya Pak Masih Zaman Kita Pake Menir Ya Itu Lebih Sehat Ayam Ternak Sendiri Luar Biasa Insya Allah Ini Sudah Sudah Halal Baik 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 Pemirsa Itulah Tadi Empat Produk Yang Telah Diluncurkan Oleh Mitra Sati Kepaten Cil Baw Binaan Dari Mbak Igin Dan Binaan Dari Langsung Dari Ibu Dokter Atnawati Pemirsa Oke Tadi Ibu Sudah Memberik Don Dari Empat Produk Ini Memang Tadi Untuk Produk Kue Ini Ya Nanti Dibuat Variasi Lain Untuk Anak Atau Orang Yang Memang Punya Masalah Pencernaan Untuk Pemirsa RCTV Dimanapun Anda Berada Yang Mau Pesen Langsung Bisa Hubungi Nomor Telepon Atau IG Dari Mitra Sehati Kepatian Cirebon Atau IG Langsung Dengan Ibu Ratnawati Pokoknya Mau Pesen Produk Apapun Semuanya Tersedia Di Kepatian Cirebon Pokoknya Cintai Produk Dewek Bu Oke Selamat Terus Untuk Mitra Sehati Kepatian Cirebon Saya Boleh Minta Tepetangannya Dan Sekali lagi Jangan Untuk Pemirsa Yang Mau Bergabung Bersama Mitra Sehati Kepatian Cirebon Boleh langsung Menghubungi Mbak Igin Atau Di Mitra Atau Di Instagram Mitra Sehati Kepatian Cirebon Oke Terima Kasih Mitra Sehati Lokal Nanti Hati Oke Mbak Pemirsa Sesahat lagi Kita akan Menyaksikan Bagaimana Cara Ibu Ayu Ibu Ratu Ayu Mendemokan Ini bagaimana Produknya Bisa Sampai Jadi Dan Nanti Sampai Ke konsumen Ke masyarakat Silahkan Ibu Saya Bantu Pegangan Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Adede Ibu Mau Praktekin Bikin minuman Yang praktis Buat Berbuka puasa Oke Oke Pemirsa Ini Bahan-bahannya Tadi disebutkan Ada Nanas Ada jeruk nipis Ada sawi Gula batu Gula batu Dan Susu putih Atau Madu Madu Ada tips Sedikit Buat Daun sawinya Biasanya dicuci dulu Pakai air garamnya Kadang-kadang Di tengah-tengah sini Suka ada Lintah Kalau Daun-daun begini Suka ada lintahnya Di sini Jadi cara mencucinya Menggunakan Air garam Sama Nanas pun Pakai air garam Oke Boleh Sawinya Berapa banyak Ibu Tiga lembar aja Tiga lembar Oke Tiga lembar ini bisa Bisa dua gelas Bisa tiga gelas Oh gitu Oke Oke Pemirsa Sawinya Tiga lembar Yang sudah dicuci bersih Menggunakan Air Air matang Dan air garam Ada Sampurna miramnya Oke Lalu Nanas Nanasnya bisa Dua potong Dua potong Atau sesuai Kelera Kadang-kadang ada yang suka Seger-seger Asem-asem gitu ya Iya Asem-asem Terus Bahan lainnya F batu Secukupnya ya Ibu ya Oke Batu Selanjutnya Setelah es batu Masih air Sedikit Satu-satu gelas ini Juga enggak apa-apa Air Pengirsa Setelah es batu Air Susunya Terakhir ya Terakhir Oke Gula batunya ya Gula batunya ukurannya Kalau gula batu Sama selera Selera ya Ada yang suka manis Ada yang enggak Soalnya kan ada tambahan susu Salah madu Jadi di Sesuai selera aja Oke Bismillah Langsung 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 ya Sudah? Sudah Langsung ya Masih susunya sih Sesuai dengan flera ya Oke Oke pemirsa Sudah jadi Sudah selesai ya Yang ini yang tadi Sudah dikemas Dan ini yang tadi Barusan dibuat Dan disaksikan juga oleh pemirsa Oke Terima kasih Ibu Ayu Demonya Saya mau bertanya Sama Ibu Dr. Ratnawati Yang tadi sudah melihat Adegan Adegan mendemokan Minuman khas tadi Yang beliau dari Mitra Saati Kabupaten Cirebon Boleh Ibu? Boleh di kupas Kupas Tuntas Kupas Tuntas Dari Sawi Iya Ini Tadi Konsumsi Yang Ibu Ratu Ayu Buat Adalah konsumsi Untuk Anak Santren Santren Untuk para ABG Remaja-remaja Remaja-remaja Jadi Memang Masih Diberikan Pemanis Ada gula Ada susu Karena apa Pasti mereka Belum terbiasa Betul Ya Hidupnya masih Dengan yang manis-manis Berbeda dengan Usia kita Mbak Desi Kita manisnya Sudah kelewat manis Sudah kelewat manis Iya Jadi Sudah kelewat manis Kalau untuk usia kita Sebaiknya Pure Tanpa gula Tanpa gula Walaupun gula batu Iya Kalaupun ada gula batu Ya sedikit saja Kenapa Itu Kita konsumsi gula Itu sudah harus dibatasi Oke Kalau usia kita 40 Apa Mulai dari 30 Kita konsumsi itu Ya sudah harus Mulai dibatasi ya Jadi Barangkali nanti Next Kedepannya Gula dan Susunya Terpisah Jadi kemasannya Kemasan sehat Hanya ada isinya Sawi Nanas Jeruk Oke Itu semua orang bisa makan Bisa minum Jadi Tadi Ibu Ayu katakan Sesuai selera Nanti takarannya sendiri Seperti kita Kalau di hotel-hotel besar Sekarang Minum teh Kita beli teh Teh tawar Atau teh manis Mereka menyuguhkan Hanya Air putih Dengan teh celupnya Jadi Tehnya juga kan Kita bisa atur Mau kental Mau ringan-ringan saja Itu disesuaikan Takarannya dengan kita Gulanya juga Seperti di hotel Atau di restoran Itu pasti Gulanya sudah variasi Ada gula putih biasa Ada gula batu Dan ada gula merah Jadi Kalau misalnya Bu Ayu masih ingin Menyertakan Susu Susu dengan Gulanya Sebaiknya terpisah Jadi ini bisa Dikonsumsi oleh Semua masyarakat Kalau untuk anak-anak It is oke Karena Memang masih Pertumbuhan Masih perlu yang manis-manis Ya Bu Jadi Nanti ada varian khusus ya Bu Yang tanpa gula Tanpa susu Atau gula dan susunya Terpisah Oke Itu pemirsa Lagi-lagi Kalau Bu Ratna itu Bicaranya selalu Kesehatan ya Bu Ayu ya Bukan berarti Yang di depan pemirsa ini Tidak sehat Tapi ini khusus Untuk yang Di bawah usia 40 tahun ya Bu ya Remaja Yang memang Tadi ibu bilang Belum merasakan Banyaknya manis kehidupan Jadi kalau kita Usia kita Usia yang memang Sudah harus berhati-hati Dalam makan apapun ya Bu ya Memang tadi Sebaiknya Sajian Yang sudah sehat ini Gulanya dan susunya Tertisah Oke Ini juga edukasi nih Bu Buat pemirsa juga ya Bu ya Dan varian baru nanti Buat guru Ratu Ayu Jadi Memang buat anak-anak Bu Kalau anak-anak Biasanya minta dikasih topping Ada paru dan keju Nah itu Tapi kita Jangkauannya harus lebih luas Iya betul Yang orang pengen Jus Tapi dia tidak punya waktu Pengen jus sehat Ada solusinya Di mana Di mitra sahati Di mitra sahati Oke Binaan mitra sahati Kita punya varian terkendiri Punya varian terkendiri Jadi Oh kalau yang Jus Tapi terpisah Gulanya punya siapa Mitra sahati Oke pemirsa ya Itu Edukasi juga Buat kita semuanya Buat pemirsa di rumah juga Setia kita mau menyajikan Makanan atau minuman Yang memang sehat Dan toib tadi ya Bu ya Tadi ada beberapa hal Dan nantikan terus Sayangan kami Bersama dengan Ramadhan Sehat Bersama dengan Dr. Ratnawati Pastinya hanya di RCTV Langkah Padane Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa RCTV Kembali lagi bersama saya Desi Dalam program Ramadhan Sehat Bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati Oke Kali ini kita sudah hadir di Aula ya Bu ya Aula Pondok Pesantren Darussalamah Dan juga sudah hadir Salamah Takut salah Nanti saya menyebutnya Oke Kita sudah hadir di Aula Pondok Pesantren Darussalamah Dan sudah hadir juga Ini para santriwati Bu Ada santriwan Santriwati Juga Ustaznya Izin Ustaz ya Oke Baik pemirsa Kita juga akan Menggali lagi Dan selalu memberikan Edukasi kepada pemirsa Semuanya terkait dengan Ramadhan Sehat Bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati Yang akan tayang Dan hadir setiap hari Menemani pemirsa Untuk menunggu Waktu berbuka puasa Oke Ibu pada kali ini Yang akan kita kupas Terkait apa nih Bu Kesehatan apa nih Bu Tadi menyambung Yang Nyambung yang tadi Jus ya Jus Oke Masih seputar jus ya Bu Masih seputar Untuk pembuka Ini anak-anak kan Lebih suka dengan Yang dingin Kemarin kan Ada yang bertanya Seperti itu Sebetulnya Yang terbaik Saat perut kosong Itu tetap Air hangat Air hangat ya Bu Jadi Kalau minum pertama Jangan langsung Jusnya Tetap air putihnya Air putihnya Yang hangat Minum Kita minum dulu Baru Kita Langsung dengan Jusnya Boleh Oke Tapi ya tadi Kalau kita punya diabetes Usia yang kita Sudah manisnya Kelewatan Yang manisnya Kelewatan Banyak gulanya Di dalam tubuh kita Nah sebaiknya Kita tidak usah Jusnya Tanpa gula Tanpa gula Kan tadi juga Ditambahkan ya Gulanya Sebetulnya Pokoknya adalah Sawi Nanas Ada jeruk nipis Itu udah seger banget Dan sehat banget Kalau gulanya mahal Harganya Gak usah lah Pakai gula Gitu Kalau Susu Boleh Kalau ada madu Lebih baik lagi Lebih baik Kalau tadi gulanya Sudah bagus Pakai gula batu ya Produk Bu Ayu ini Nah ini Ibu Tadi kan Tapi memang Bu ya Biasanya kalau di bulan Ramadan itu Konsumsi es itu Yang memang Aduh ya Udah pertama dari iklan juga banyak Yang menampilkan Sentuhan-sentuhan es itu seperti apa Sebetulnya yang tidak boleh itu es batunya atau air dingin yang sibuk gitu tuh Kalau dari yang ditayangkan di TV dan beredar di masyarakat itu banyak hal yang harus dikupas ya Mbak Desi Kenapa? Karena kita memang berpuasa kan tidak makan dan tidak minum selama berapa jam di Indonesia rata-rata kurang lebih 12 jam ya Kalau kita tuh stabil kalau di Indonesia itu mau musim panas puasanya Atau mau musim hujan Pasti buka itu antara sahur itu antara jam 4 jam setengah 5 atau jam 5 lah Kalau paling bergeser atau jam 4 sudah imsak Maghribnya itu antara jam 6 atau kadang mundur Sampai 5 menit ke depan atau ke belakang 10 menit Tidak terlalu jauh seperti di musim yang musim dingin dan musim panas Tetapi otomatis karena kita sepanjang hari tidak minum itu pasti haus dan yang ada di pikiran kita pasti yang dingin-dingin Yang dingin-dingin betul ya Tetapi perut kita dalam keadaan kosong nah itu sebaiknya ya yang hangat dulu Mau satu gelas air putih dulu setelah itu ada minum jus esnya itu tidak bermasalah Tetapi ya harus dikupas lagi kalau yang untuk yang orang kelebihan ya tidak boleh Tidak boleh ya oke jadi pada prinsipnya tadi ya Bu ya bahwasannya ketika pelut kita dalam keadaan kosong nih adik-adik semuanya nih ya pemirsa Itu yang paling baik itu adalah minum yang hangat dulu Oke jadi jangan langsung es walaupun emang kita nafsu kita pengennya yang dingin-dingin gitu gak ya Pengen yang es gitu oh udah siang hari tuh udah ngumpulin tuh ya es ini es ini es ini semuanya ya Esnya ditaruh aja di perut Taruh aja di perut atau di pipi atau di leher Jadi buat menghilangkan dinginnya tapi jangan sampai dijilat lah Nanti itu yang pengaruhi ke selanjutnya Setelah itu biasanya kan kalau dengan es ada kembung atau ada yang tidak enak di perut Jadi akhirnya tidak makannya tidak maksimal Dan ibadahnya terutama karena di bulan Ramadan itu kan berkahnya di ibadahnya Di ibadahnya betul ya Bu ya dilipat gandakan pahalanya ya rugi banget kalau seandainya tidak melakukan ibadah Sudah puasa seharian tapi malamnya itu penuh berkah kita lewatkan dengan sakit perut Dengan sakit perut iya itu betul ya Sebetulnya itu tuh masalah selera ya Bu ya atau sugesi kita kalau kita udah pengen minum es gitu kan Rasanya kayaknya hilang semua dahaga kita Padahal kalau sudah minum air putih sudah hilang itu Sudah hilang untuk pemirsa ya Karena nafsu itu yang kadang-kadang memacu kita untuk berbuat apapun Betul ya Bu ya iya jadi memang pikiran kita alam bawah sadar kita tuh yakin bahwa es itu bisa menghilangkan dahaga kita Padahal sebenarnya sama kayak ibu tadi ya bahwasannya air putih pun kalau kita yakin nih air bisa menghilangkan seluruh dahaga kita Itu juga bisa mengatasi semuanya Bu ya Oh betul Oke boleh ibu ini mungkin ada juga yang adik-adik terima ya yang dibagikan sama ibu ini ada beberapa brosur mungkin bisa dibaca nanti mungkin yang akan ibu kupas terkait apa ini ibu? Terkait tadi sudah Kalau jus sudah ya tadi susunya juga sudah seperti tadi di kupas Betul Kalau yang ada apa tidak bisa dengan susu ya sebaiknya tidak usah Dan ini mungkin saya membahas jus aja Mbak Desi ke sini Iya betul Jus itu tidak hanya buah ternyata kan bisa juga dari sayuran Sayur ya iya ini ya pemirsa ya ternyata nih Nah ini karena orang yang tidak mau anak-anak tidak mau makan sayur itu bisa Dijut dalam keadaan mentah ya Bu ya Oke Jadi lebih-lebih banyak kandungan vitaminnya yang bisa diserap oleh tubuh secara langsung Hanya tadi membersihkannya itu Jadi Bu Ayu sudah dikasih tipsnya ya Dikupas satu-satu dengan air garam Dengan air garam Ini pemirsa ini salah satu varian ya pilihan juga untuk pemirsa Bahwasanya memang sayur juga ternyata saya baru tahu Bu kalau sawi bisa di jus Banyak soalnya yang bisa di jus Ini ilmu yang luar biasa ya Oke ilmunya banyak ini sama ibu Ratna nih luar biasa ya Oke mungkin adik-adik ada yang ingin ditanyakan terkait dengan hidup sehat ramadhan sehat selama bulan suci ramadhan Mumpung ada pakarnya di depan kita sudah ada ibu dokter Ratnawati Sama-sama Boleh enggak silahkan yang ingin bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang tadi dokter ibu dokter jelaskan itu kan buka puasa alangkah baiknya kan pakai air minum air putih ataupun teh hangat Nah biasanya saya sendiri itu biasanya kalau membuka puasa itu harus pakenya es Bahkan esnya dua ada es campur ataupun es kelapa muda gitu Nah boleh enggak diawali dengan minum air air hangat dulu Habis itu minum es itu termasuk kesehatannya gimana gitu Kalau bahasa cerbonya itu ayang-ayang gitu Kalau habis minum air hangat terus minum air air nge Nah itu untuk kesehatan gimana bagus atau tidak gitu loh Bagus apa tidak kalau emang kita maksa pengen banget minum es gitu ya maksudnya ya Kayaknya harus banget ya pokoknya gitu ya udah dibeli masalahnya ya Itu gimana untuk kesehatan bagus enggak habis apa pertama minum air hangat terus minum air es itu gimana Makasih ya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namanya Nurah Hasanah Iya Tadi kan dijelaskan kalau membuka puasa itu lebih baiknya kan air hangat dulu ya Bu Iya Kalau kita sahur itu lebih baiknya tuh berawal dari apa Konsumsi ya misalkan air dari hangatnya apa air es dulu apa air hangat dulu kayak misalkan susu apa kita harus konsumsi Oke terus apa lagi udah itu aja Nur Hasanah Oke siap ya Oke terima kasih Tepuk tangan udang Oke Ada Mbak Nur Hasanah dan Mas Aska seputar es ini bu Kayaknya anak-anak muda emang gak mau lepas dari es Bu Jadi penasaran gitu tuh penasaran banget Kalau seandainya es ini bolehnya kapan nih gitu ya Bu ya Tetep harus jadi prioritas gitu boleh ibu mungkin Ini juga bisa dilihat dari sisi kesehatannya bahwasannya memang Kita aku ibu ya bahwa memang di Indonesia kan panasnya luar biasa cerbon juga apalagi Dan mungkin mereka juga pengen sehat sih Bu tapi gak mau ninggalin es itu gimana caranya gitu Terima kasih Mungkin karena pembiasaan ya Mbak Desi Oh gitu ya pembiasaan oke betul Seperti orang biasa minum gak biasa minum air putih itu kan ada ya pembiasaan Iya betul pembiasaan Jadi ya sebetulnya memang yang sehat itu air hangat Kalau di rumah kami Ramadan itu seperti biasa tidak ada perbedaan Hmm tidak ada hari yang khusus buka itu harus ada Variasi minuman gitu ya Jadi memang Ramadan itu kan kita sebetulnya bulan detoks ya Bulan kita harus membersihkan diri Yang diperbanyak itu bukan kita berpikir untuk makan Betul Untuk mengumpulkan makanan Atau memindahkan makan siang ke malam Jadi maghrib itu porsi satu jadi satu setengah Nanti sahur satu jadi satu setengah Itu bukan seperti itu Jadi sebetulnya Allah itu sedang Memang ujian pastinya Ramadan itu Nah salah satu ujiannya yaitu Kita mau mau kemana setelah Ramadan Mau sehat apa mau seperti ini seterusnya Karena pola itu kita bisa ciptakan sebetulnya gitu Betul Jadi di rumah saya itu tidak ada yang namanya Buka puasa itu dengan Jus segala macam Gak ada ya biasa aja gitu Seperti hari-hari biasa Kita minum jus ya minum gitu Tapi tidak diadakan pada saat berbuka Oke Nah begitu juga kami Pernah juga Mengalami Ramadan yang lebih dari ini Alhamdulillah di 2019 Saya umroh Ramadan Mbak Desi Di sana panasnya itu Lebih panas daripada Indonesia Di Indonesia kita tiga empat Kalau di Arab Saudi Waktu tahun 2019 sebelum pandemi Itu saya bulan Juli Itu 43 43 Iya Tapi saya dengan anak-anak itu Anak saya ada yang 10 tahun Yang nomor satu itu Tahun ini 22 Berarti tahun 2019 itu dikurangi 3 tahun ya Iya 19 Berarti 19, 17 waktu itu Dan si Ade masih 7 tahun kita umroh yang kemarin Ramadan yang terakhir Ya panasnya panas banget Tapi ya itu Karena kita sudah terbiasa Pada saat buka itu dengan air hangat Ya tidak ada masalah gitu Jadi pembiasaan itu sebetulnya Yang dibangun dari anak-anak muda ini Bukannya dilarang es boleh Tapi tunggu Tapi tunggu gitu Ya Rasul sendiri Tanah Arab itu panasnya luar biasa Ya Tapi kan tidak ada itu di dalam Al-Quran Ada gak ayat? Ayat yang berbukanya itu dengan S Dengan kurma Susu ada Tapi di sana susunya kan kambing atau untak ya Bukan susu sapi Nah itu yang coba Dari pesantren ini Dari anak-anak muda ini Habitnya dirubah gitu Gaya hidupnya Coba aja nanti Ini kan hari ke-9 nih ya Mbak Desi Nah masih ada 21 hari lagi Yang nanti akan dijalani Jadi tolong berubah Yang 9 hari sudah Tapi ke belakangnya Ayo berubah Cobain nanti Mas Aska ya Jadi boleh jusnya Kalau bisa nanti setelah isa Setelah makan Jadi ada jeda ya Oke gitu Mbak Tata Terus manfaat es batu itu ada gak kira-kira Biasanya kalau di rumah saya itu Gak pakai pewarna Ataupun yang kayak marium Atau yang produk-produk yang lain Biasanya itu air putih Tapi dikasih es gitu loh Atau dikasih di teaser Ataupun di Di es lemari es gitu Itu gimana? Apakah itu bagus apa enggak? Tetap air putih tapi dingin gitu Gak masalah Kalau misalnya kita beli air kelapa Kalau saya nih Gak-gak dengan es batu ya Apalagi es batu yang di pasaran Ya betul Yang pakai balok besar Itu kalau buat saya itu sudah noh Sama sekali Karena saya terakhir itu Bener-bener sampai radang ya Karena kan katanya ada yang esnya dari air mentah Tapi kalau kita bikin sendiri ya gak ada masalah Anak saya juga ada yang suka es batu Walaupun dia pernah Apa Di tahun 2020 Dia exchange ke Korea Itu pada saat dingin di sana Dia masih ngeletukin es batu Nah saya ubah Es batunya air kelapa mbak Jadi air kelapa itu dibekukan Saya bilang Jadi maksudnya buat Ada manfaatnya tetap ada mineralnya disitu Tetap ada mineralnya Ya Kalau mau dibikin jus begini Langsung dimasukin ke dalam es batu Yang gak ada masalah Oke Oke jadi Gita mas saya pada prinsipnya Es batu pun dia mengandung mineral bu ya Hanya saja waktunya saja ya bu ya Waktunya yang harus cepat untuk kapan kita minum es batu Kapan juga kita nanti ditunda dulu minumnya gitu ya bu ya Oke Luar biasa sekali ini ya Nah ini ibu Tadi terkait minuman Kita masih bicara minuman Tadi kan ada jus dan lain sebagainya bu ya Kebanyakan kan mungkin Kalau kayak air yang berwarna Contohnya kayak air teh gitu Kandungannya itu gimana bu Jadi kalau saya tehnya saya ganti mbak Oke Jadi teh kopi sebetulnya gak ada masalah Yang bermasalah itu pasti Pemanis-pemanisnya itu Jadi gak ada masalah Ya kopi juga bagus kan Ya teh juga bagus Itu tidak masalah Kalau kita memang suka Cuman ya itu Lagi-lagi Kita itu Sudah usia berapa Dan perbanyak itu yang lebih alami Lebih alami ya bu ya Oke jadi memang tadi ya Apapun itu ya bu ya yang berlebihan Tidak boleh tadi ibu Hikmahnya ini Terus juga tadi Es pasti semua itu Allah menciptakan Pasti ada manfaatnya Waktunya saja yang tidak tepat ya bu ya Ketika kita berbuka puasa Tetap menggunakan air putih hangat Setuju ya Setuju Terus juga Ibu juga sering menyampaikan bahwasanya Ketika kita berbuka puasa awalnya dengan yang manis Menggunakan kurma dengan jumlah yang ganjil ya bu Jumlah yang ganjil Oke Setuju ya Sesuai sunnah Sesuai dengan sunnah gitu kan Jadi kalau Ibu rata itu melihatnya Pertama dari sisi kesehatan Dan juga dari sisi Keilmuan secara syaris secara Islam ya bu ya Oke Mungkin ibu terakhir ada yang ingin ibu sampaikan Statement akhir untuk pemirsa juga Untuk juga adek-adek disini semuanya ibu Silahkan Untuk hari ini karena kita berbukanya dengan jus Nanti kita sama-sama nanti jusnya setelah minum air hangat ya Dan ini jus itu insya Allah sehat dan alami Kenapa? Karena bahan-bahannya tidak diproses menggunakan apapun Jadi hanya di blender Dicampur di blender sudah tertentu ya Itu sudah betul-betul alami dari Allah gitu Iya betul Ya itu ada sayur, ada buah Semuanya alami Semuanya alami Jadi yang alami itu yang lebih sehat ya bu ya Oke Pemirsa Luar biasa sekali ya tayangan kita hari ini Kita setiap hari akan Mengupas ya bu ya Mengupas baik itu sisi kehidupannya Baik itu berpikir sehat, ramadhan sehat, makanan sehat Bersama dengan ibu dokter Ratnawati Jadi jangan lupa saksikan terus tayangan kami Setiap hari selama bulan ramadhan Hanya di RCTV langkap adanya Akhirnya saya Desi Dan ibu dokter Ratnawati mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma Laqasumtu Waqika amantu Waqika amantu Wa'ala rizqika ahoktu 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 Video fibah S Video Ichnyiri Government Analytics Wugs Under